Dua buah muatan saat jaraknya 10 cm mempunyai gaya interaksi 20 N. Jika jaraknya diperbesar menjadi 20 cm, maka besar gaya interaksi yang terjadi adalah Pembahasannya diketahui R1 yaitu jarak antara kedua muatan mula-mula yaitu sebesar 10 cm. Kemudian F1-nya 20 N, yaitu gaya interaksi antara muatan 1 dan muatan 2. Jika jarak kedua buah muatan diperjauh menjadi 20 cm, maka gaya interaksi kedua muatan sekarang menjadi berapa? Atau kita simbolkan dengan huruf F2. Jadi yang ditanya F2-nya berapa? Cara jawabnya yang pertama, kita harus ingat kembali formulasi yang berkaitan dengan gaya elektrostatis. Yang dirumuskan dengan F sama dengan K, Q1, Q2, R2. Ingat kembali, K ini adalah konstanta listrik, kemudian Q1 adalah muatan 1, Q2 muatan 2. Karena gaya elektrostatis F-nya ini berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya, Maka F berbanding terbalik dengan R kuadrat, sehingga perbandingannya kita bisa peroleh F2 per F1 sama dengan R1 per R2 dikuadratkan. Sehingga diperoleh nilai F2 sama dengan 5 N. Jadi, gaya interaksi antara kedua muatan setelah diperjauh menjadi 20 cm sebesar 5 N. Ini sesuai dengan penalaran kita bahwa jika ada dua buah muatan listrik yang diperjauh, maka gaya kolomnya akan semakin kecil. Namun, jika kedua buah muatan listrik tadi itu diperdekat, maka gaya interaksi atau gaya kolom atau gaya listrik antara kedua muatan akan semakin besar. Karena gaya interaksi, gaya elektrostatis antara kedua buah muatan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Dua buah muatan listrik, 12 mikrokolom dan 3 mikrokolom berada dalam minyak pada jarak 6 cm, satu sama lain. Bila tetapan di elektrikum minyak 2,5, gaya tolak-menolak antara kedua muatan adalah... Ini ditampilkan gambar sketsa mengenai dua buah muatan. Anggap dua buah muatan yang berada di dalam persegi minyak, di elektro minyak di sini nanti ada nilainya. Kemudian, cara penyelesaiannya diketahui tadi ada muatan Q1 ya, 12 mikrokolom. 1 mikrokolom sama dengan 1 kali 10 pangkat minus 6 kolom. Jadi, kalau 12 mikrokolom, 12 kali 10 pangkat minus 6 kolom. Dan muatan Q2, 3 mikrokolom menjadi 3 kali 10 pangkat minus 6 kolom. Kemudian diketahui pula jarak kedua muatan tersebut 6 cm. Berarti jaraknya R sama dengan 6 kali 10 pangkat minus 2 meter. Kalau digambar, kita anggap sebagai jaraknya kedua muatan itu adalah D. Dan, di elektrikum minyak, Epsilon R 2,5. Nah, ini Epsilon minyaknya. Epsilon R sama dengan 2,5. Epsilon R adalah di elektrikum. Kemudian, yang ditanyakan gaya elektrostatis antara kedua muatan. Yang disimpulkan dengan huruf F ya. F-nya berapa gaya elektrostatisnya. Kita selesaikan. Formulasi yang berlaku F sama dengan Q1 dikali Q2 per 4V Epsilon R Epsilon 0 R kuadrat. Di mana nilai K yang sama dengan konstanta listrik itu sama dengan 1 per 4V Epsilon 0. 1 per 4V Epsilon 0. Kalau kita lihat di persamaan ya. Kita lihat di sini. Nilai 4V Epsilon 0 itu nilainya sebesar 9 kali 10 pangkat 9. 9 kali 10 pangkat 9. Kita substitusikan ke dalam formulasi yang besarnya. 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian 12 kali 10 pangkat minus 6. Yang menunjukkan nilai muatan Q1. Kemudian 3 kali 10 pangkat minus 6. Yang merupakan nilai dari muatan 2 atau Q2. Dibagi ya. Di elektrum ya. Tetapan di elektrumnya 2,5. Ini 2,5. Kita bagi 2,5. Kemudian dibagi lagi jarak antara kedua muatan. 6 kali 10 pangkat minus 2. Dikuadratkan ya. Jangan lupa dikuadratkan. Sehingga gaya tolak antara kedua muatan menjadi 3 newton. Maka jawabannya adalah yang C ya. 3 newton.